Hai testing karburator SkyWave ke-198 ini ini untuk rei tiga putra motor Wah suatu kebanggaan ini dibeli oleh bengkel Jagakarsa Jakarta Selatan Terima kasih Mas semoga bengkelnya lancar rejeki lancar semua orang membayar tidak ada tagihan juga tetap sehat keluarganya tercukupi semua amin langsung kita coba tokcher langsung nyala ya bengkel gak usah diberitahu ya sudah pasti ngerti dia gasnya cepat naik cepat turun enak gasnya ngisi kalem buat jalan suruh jalan santai oke sekian Hai Nah kalau bagus begini mesinnya bagus di stater tercer langsung nyala kalau staternya sulit pasti mesinnya masih ada PR terima kasih sebentar ada info dan iklan tambahan info untuk pengguna karburator dari saya filter udaranya perlu dibersihkan Mas kalau yang SkyWave disini di atas CVT kalau SkyDrive seperti ini di peksa juga karet supilet wajib ada kalau di SkyWave diserong jadi box filter dibuka nanti ada karet jari teluncuk untuk menuju ke selang spiral di dalamnya ini ada karet kecil nah itu harus wajib ada harus ada tidak boleh dilengsarkan atau dicabut dan kalau untuk kabel gas kabel gas seret ini juga bisa menyebabkan kabel gasnya lama turun gas kabur karena kurang kurang selesai kurang kembali ke posisi awal kabel gasnya seret caranya ya peringan gas saya diken diketatkan lagi memang agak keras untuk mengkompensasi kabel gas seret tadi atau diganti kabel gas atau dilumasi oli bisa cara penanganannya seperti itu nah filter udara ini penting karena filter udara kalau buntu tidak peduli karburatornya original atau yang mahal sampai belasan juta tetap hasilnya nanti sudah loyuk boros businya hitam basah karena udara yang masuk sedikit seperti dibekap jadi karburatornya seperti dibekap isap udara ditutup karena filter udaranya ini kotor jadi harus di ekstrim kalau bersihkannya itu aqua satu setengah liter di botol di lubangi disemprot jadi disemprot disiram bensin ya sampai basah sekali baru semprot udara semprot udara yang kenceng terus diulang lagi diberi bensin lagi disemprot udara berulang kali sampai ini steril karena ada yang ada yang skyway bilang ini sudah saya bersihkan lah saya curiga tidak cukup steril jadi dipasang nggak enak berebut dilepas enak loh padahal kalau bedanya sedikit itu bagus kalau bedanya gede tandanya filter udaranya ini yang kotor karena dipasang gini nggak enak dilepas enak seharusnya kalau pasangan pabrik itu dipasang sama dilepas itu bedanya dikit performanya bedanya dikit nah oke selain itu ya diberikan filter bensin karena apa ada beberapa customer saya karburatornya banjir nah itu kalau normal kondisi normal seperti sekarang ini aja nggak banjir ya pasti butiran karat tanki bensin itu turun mengganjal jarum ventilator jadi perlu ini filter bensin terbaik saya Indonesia medianya kertas sama magnet pernah saya jual yang senada yang sama ya ada magnet dekat dan media kertas tapi casingnya mudah pecah nggak tangguh kalau ini tangguh ini mau kena getok atau mau kena bengkok apapun nggak akan patah terus setelah itu dihisap ini perlu juga dicek ya ada dua selang selang kecil jadi satu selang emisi second pair atau ais yang satu selang kran vakum otomatis ya ini kalau disedot udara sekencang apapun itu tidak akan mengeluarkan bensin disininya kalau sampai mengeluarkan bensin ini bisa boros langsung bensinnya ikut bypass ini tanpa persetujuan karburator harus melewati sini harusnya tapi langsung nyeruput disini kena infus akhirnya boros jadi dicek ya ini ya selang kran selang untuk kran vakum ini ya harus disedot sekuat mungkin tidak mengeluarkan bensin sama yang emisi ini juga dicek di benjolan nepelnya ini harus ada retak rambut ini juga nggak boleh ada retak rambut tingkat ke vakumannya ini tinggi jadi kalau untuk kalau untuk mengecek kebocoran disini ini yang area karet manipul ke karbu atau karet ke manipul besi ini disiram bensin juga bisa kentara nanti gasnya tinggi atau mati contohnya seperti ini mesin dijalankan loh ya mesin nyala on terus disiram ini diperiksa disini langsung mati atau suaranya gasnya membesar berarti ada yang bocor belikan karet manipul yang baru jadi biar pasangannya enak nanti kalau ini bocor dibiarkan sekitar 60 km 60 km per jam itu akan nunduk-nunduk berbet-berbet nah ini masuk soalnya udara masuk disini jadi karet filter ini penting ya untuk ketat atau dalamnya diisi bandalam supaya lebih ketat lagi ya terus untuk kabel gas tadi seret kalau sudah selesai nah tingkat kevakumannya tinggi disini di cek juga yang dari manipul besi ke menuju mesin ke clap itu ada packing kalau spin skydrift ada packing kertas kalau di skyweave hayati ada o-ring wajib tebal ya jangan main limb dibaharui aja o-ringnya murah kok cuma seribu dua ribu dua ribu perak mungkin atau tiga ribu tergantung daerah pokoknya yang kembung supaya ada unsur penekanan dan unsur segel segel rapet supaya tidak ada udara maling masuk jadi udara maling kebanyakan ini problemnya susuki ini di udara maling entah dua biji selang ini retak rambut karet manipul ini longgar udara masuk atau o-ring as penjepit koin ini untuk karburator yang tua kalau karburator saya nggak ada nggak ada kasus karena ya baru soalnya jadi penting di cek kebocorannya harus tutup rapat semua pasti enak nanti hasilnya nah ini ada iklan juga untuk untuk kebanyakan susuki itu rem belakangnya tidak pakem nah ini saya ada kampas rem pakem non merk dibeli guys pasti pakem yang penting itu rem itu harus pakem kalau nggak nyawa bisa melayang atau kerugian material maupun non material juga bisa terjadi karena rem itu harus maka harus pakem kalau nggak pakem membayakan orang juga membayakan diri sendiri ngebut jadi nggak pede jalannya harus pelan-pelan mengandalkan rem depan celaka karena kalau posisinya miring dikit di rem depan pasti akan aquaplaning apa ya jatuh delosor langsung kontan langsung delosor karena nggak boleh kalau waktu belok gini di rem depan ada pasir langsung jatuh rugi mending pergunakan kampas rem sebagaimana mestinya belakang harus pakem nah ini jaminan pasti pakem juga untuk setelah pasang karburator tadi ada keluhan beberapa customer saya larinya 40 km per jam padahal fit semua mesin fit karbu fit bok filter beres nah ini tinggal dilumasi dengan timken ini varian timken yang paling licin ya ada yang tutup biru, merah, oranye, putih yang tutup hitam inilah yang paling yang ada tulisannya 5% moly disulfit ini anti-additifnya ya anti-weer jadi kalau timken varian lain tidak ada tidak ada 5% moly disulfit cuma yang tutup hitam aja ini heavy load shock load beban kecut yang tinggi beban gesek yang tinggi datasheetnya ada di google jadi kayak diantem apa ya digesek oleh besi ya dengan tekanan yang besar nanti ada timbul luka berapa mili itu ada ukurannya ini bagus licin paling licin dari semua varian timken kalau gris-gris lainnya percuma walaupun high temp atau kental atau gak mudah menguap percuma kalau gak licin padahal fungsinya harus licin seperti torsicam ini kalau gerakannya pelan tapi keras itu kalau diberikan licin perlindungan sempurna enak performanya juga muncul barang awet buat kones juga bisa kones ini beban kejutnya tinggi kontak dengan lobang hantam komstir hantam kones seperti kones itu dipukul palu pukul palu terus berulang kali kalau ada gris yang paling licin terlindungi konesnya atau klaker buat isi di bearing-bearing itu kan sealnya bisa dilepas dimasukkan timken ditutup lagi nanti bearingnya awet untuk bearing roda bebek ataupun motorsport ya untuk yang rindu kualitas ya rindu kualitas di Indonesia yang terbaik ini memang ada diatasnya ini ada SKF saya punya juga ini lgmt3 tapi buat apa beli ini mahal-mahal lebih mahal memang dari timken tapi gak cocok gak kebeli maksudnya buat orang-orang awam gitu terlalu berlebihan ya mahalnya fantastis harganya terlalu fantastis gak perlu timken aja sudah cukup paling bagus ini SKF itu harganya terlalu gak terjangkau lah pokoknya apalagi bengkel seperti saya cepet habis wah sayang oke selesai semua nanti saya berikan link deskripsi di deskripsi ya link pembeliannya kampas timken maupun filter bensin nah setelah kabel gas nanti mungkin pemasangan untuk skywift dan hayati karburator saya perlu setelan ini di setel yang dibawa tombol stater ini setelan gas ini tuh oke sementara itu tambahan infonya bila ok jadi c o c i Terima kasih.